Hola, saya Raden Andrianto, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sistem retro art portugis di microSD untuk perangkat gamestik light 4K. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan sistem retro art berbahasa portugis untuk gamestik light 4K yang sangat layak untuk dicoba. Sistem retro art portugis ini berasal dari Brazil, di mana gamestik light 4K sangat populer di negara tersebut. Seperti yang Anda lihat, tipe dari gamestik milik saya adalah H8 versi 20 dengan versi firmware HD versi 2.0.1 yang dirilis pada bulan Januari 2022. Sedangkan ini adalah kartu microSD yang saya isi sistem retro art yang memakai bahasa portugis untuk gamestik tipe M8 versi 5.0 yang sayangnya tidak kompatibel dengan gamestik milik saya, sehingga gamepad bawaan dari gamestik sama sekali tidak terdeteksi oleh sistem retro art. Jadi saya harus menggunakan sistem retro art portugis untuk perangkat gamestik tipe M8 versi 4.0. Kedua sistem retro art untuk gamestik light versi 5 dan versi 4 sudah saya sediakan di deskripsi. Sistem retro art portugis ini merupakan alternatif bagi Anda yang ingin membuat sistem retro art buatan selain menggunakan sistem open world dari Rusia yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Mengingat ukuran dari file image sistem open world sekitar 2GB. Sedangkan ukuran file image dari sistem retro art portugis ini kurang dari 300MB. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan utama, bagaimana cara membuat sistem retro art portugis ini. Sekarang akan saya masukkan kartu micro SD yang akan saya isi dengan sistem retro art portugis. Dan di drive-way sudah saya download file-file yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem retro art portugis. Di sini terdapat dua file, file image untuk gamestik light versi 5 dan file image untuk gamestik light versi 4. File image versi 4 sudah saya ekstrak menggunakan Freeware 7Ship. Di dalam video ini saya menggunakan file image untuk gamestik light versi 4 yang kompatibel dengan perangkat gamestik milik saya, yaitu tipe H8 versi 20. Jika perangkat gamestik milik Anda adalah tipe 5, maka gunakanlah file image versi 5. Setelah itu, buka software Power ISO versi trial copy. Lantas buka menu tools, kemudian pilih write image file to USB drive. Lalu tekan tombol ini, dan pilih folder di mana terdapat file image gamestik light versi 4. Setelah itu, tekan tombol next. Tekan tombol next. Pilih kartu micro SD yang akan diisi sistem retro art portugis. Kemudian pilih next. Lalu pilih tombol write now. Kemudian pilih tombol OK. Dan tunggu hingga proses selesai. Perlu dicatat, waktu yang diperlukan dalam proses ini tergantung spesifikasi dari komputer atau laptop milik Anda. Kemudian tunggu hingga proses membaca partisi yang ada di kartu micro SD selesai dilakukan oleh Windows. Lantas tekan tombol OK. Tekan tombol OK. Dan tekan tombol Close. Tekan tombol ini untuk menutup software Power ISO. Tekan tombol OK. Pastikan di sini Anda menekan tombol Cancel. Di sini tekan tombol OK. Tekan tombol Cancel. Tekan tombol OK. Pastikan untuk menekan tombol Cancel. Setelah itu, buka hasil extract file gamestik fig versi 4 dan versi 5. Pilih semua folder ini. Tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Setelah itu, buka partisi terakhir yang terdapat di dalam kartu micro SD. Tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Lantas tekan tombol Yes. Setelah itu, tunggu hingga proses selesai. Perlu dicatat, waktu yang diperlukan dalam proses ini tergantung spesifikasi dari komputer atau laptop milik Anda. Saat muncul pesan seperti ini, pilih tombol Replace. Untuk penimpa 2 file yang harus diganti. Akhirnya, proses pembuatan sistem retroact portugis sudah selesai. Dan sistem retroact portugis siap dicoba pada perangkat gamestik light 4K. Seperti ini tampilan sistem retroact portugis pada perangkat gamestik milik saya. Game-game yang terdapat dalam sistem ini hanya sebagai referensi. Seperti yang Anda lihat, game part bawaan dari gamestik bisa dideteksi oleh sistem retroact portugis ini. Untuk mengganti bahasa, tekan tombol start dan select bersamaan. Kemudian, buka menu ini. Gulir ke bawah, pilih bahasa inggris dengan menekan tombol A. Setelah itu, tekan tombol B untuk kembali ke menu sebelumnya. Sekarang akan saya coba memainkan game ini. Menu loading game masih memakai bahasa portugis, tetapi untuk sebagian besar bahasa menu menggunakan bahasa inggris. Terima kasih telah menonton! Tekan tombol start dan tombol select untuk membuka main menu. Akan saya coba gulir ke bawah. Ternyata terdapat beberapa tambahan menu yang tidak ada pada sistem retroact bawaan dari gamestik light 4K. Dan begitulah tutorial cara membahas sistem retroact portugis di kartu micro untuk perangkat gamestik light 4K. Jangan lupa gunakan software Dijenius untuk menambah kapasitas partisi terakhir yang terdapat dalam kartu micro SD yang sudah terisi sistem retroact portugis yang berasal dari Brazil. Saya Radin Andriato, sampai jumpa!